LPSK sambangi baris krim, tak percaya keterangan Barada E meski lima kali bertemu. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK diagendakan menyambangi markas Baris Krim Polri pada selasa 9 Agustus 2022 siang. Hal itu direncanakan untuk menindaklanjuti pengajuan justice kolaborator oleh Barada E atau Barada Richard Eliezer, Ajudan Irjen Ferdisambo dalam kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Dalam kesempatan itu, LPSK juga akan menggali keterangan kepada penyidik Baris Krim, termasuk juga keterangan Barada E. Pasalnya, keterangan Barada E sebelumnya dianggap tak sesuai dengan informasi-informasi yang diterima LPSK dalam kasus tersebut. Itu akan kami konfirmasi kebenarannya baik kepada penyidik dan Barada E secara langsung. Jelas Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu dalam program Breaking News Metro TV selasa siang. Erwin menyebutkan LPSK sebelumnya tak meyakini keterangan yang disampaikan Barada E. Disebutnya, LPSK telah bertemu Barada E sebanyak 5 kali. Menurut Erwin, terdapat perbedaan fakta antara keterangan Barada E dan informasi yang didapat LPSK. Karena dalam pertemuan sebelumnya dengan LPSK sebanyak 5 kali, kami juga tidak meyakini konstruksi peristiwa yang disampaikan Barada E. Jelasnya, LPSK datangi rumah putri. Tim psikolog Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK telah tiba di rumah pribadi Irjen Polverdi Sambo yang beralamat di Jalan Saguling 3, Duren 3, Kalibata, Jakarta Selatan selasa 9 Agustus 2022. Berdasarkan pantauan tribunews.com di lokasi, ada sekitar 4 orang tim LPSK, yakni 3 orang perempuan dan 1 orang laki-laki tiba dengan menggunakan mobil Fortuner berwarna hitam lengkap dengan stiker LPSK di bagian pintu. Mereka terlihat tiba sekitar pukul 10.20 waktu Indonesia Barat dan langsung masuk ke dalam rumah dengan bangunan 3 lantai tersebut. Tak ada keterangan apapun yang disampaikan tim psikolog LPSK saat tiba di rumah pribadi Irjen Polverdi Sambo. Kendati demikian, awak media tidak diberikan izin oleh pihak keamanan atau penjaga rumah pribadi Irjen Polverdi Sambo untuk standby di area rumah tersebut. Hingga berita ini diturunkan, tim psikolog LPSK masih melakukan pemeriksaan asesmen psikologis untuk Putri Chandrawati. Sebagaimana diketahui, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menyampaikan update terkait dengan permohonan perlindungan dari istri Irjen Polverdi Sambo, Putri Chandrawati. Setelah yang bersangkutan dua kali, urung hadir menjalani pemeriksaan di LPSK. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu menyatakan, terhadap permohonan perlindungan tersebut, pihaknya bisa saja memutuskan untuk menolak. Sebab, kata Edwin, dalam prosedur pemberian asesmen perlindungan, LPSK memiliki tengkat waktu maksimal 30 hari kerja setelah pihak pemohon mengajukan permohonan. Sedangkan, Putri telah melayangkan permohonan perlindungan tersebut sejak 14 Juli lalu dan hingga kini belum menjalani pemeriksaan sama sekali di LPSK. Kalau dalam 30 hari tidak terpenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, itu kita bisa putuskan untuk ditolak. Kata Edwin saat dikonfirmasi awak media selasa 2 Agustus 2022. Kendati begitu, kata Edwin, jika memang nantinya LPSK melihat perlu adanya keperluan untuk perpanjangan waktu pemeriksaan, maka keputusan itu bisa saja ditempu. Hanya saja menurut dia, dalam pemberian perpanjangan waktu itu harus dilandasi oleh beberapa syarat termasuk juga keputusan dari pimpinan LPSK. Kalau memang dibutuhkan penanganan lebih lanjut, kami bisa melakukan perpanjangan. Ya, perpanjangan waktu itu juga diputuskan oleh pimpinan LPSK, ucap Edwin. Sejauh ini, LPSK juga telah menjalin komunikasi intens dan meminta kepada tim kuasa hukum putri untuk dapat bertemu dan melakukan pemeriksaan asesmen psikologis secara langsung. Terima kasih telah menonton!